Kata Nabi SAW Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajidun faakthirud du'a Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi Posisi yang paling dekat Antara seorang hamba dengan Tuhannya Wahuwa sajidun Adalah ketika dia bersujud Faakthirud du'a Maka perbanyaklah doa tatkala bersujud Dan disitu tidak dikhususkan memang disujud terakhir Bagusnya memang kita kerjakan disujud pada sholat-sholat sunnah Dia kerjakan disujud sholat-sholat sunnah Kalau sholat wajib apalagi sholatnya berjamaah Kita harus ngikutin imam Karena imam itu Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti Maka ketika kita disujud terakhir Itu boleh juga Tidak masalah Karena dalilnya tadi Apakah kemudian menambah bacaan doa dan seterusnya Tidak Sebab apa? Sebab yang pertama Rukun sholat Kalau kita belajar fikir Namanya rukun sholat itu Posisi atau sujudnya itu Ada pun bacaannya Hukumnya sunnah Minima paling sedikit kita baca Subhanallah Kalau lebih banyak lagi Subhana rabbial a'la Ada yang ditambah Subhana rabbial a'la wa bihamdih Ada juga riwayat lain Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli Maka boleh Apa? Dalilnya tadi Posisi yang paling dekat Seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia bersujud Fa'aksirut doa Maka perbanyaklah doa tatkala bersujud Memang ada juga yang mengatakan Sujud disini artinya perbanyak sholat Maka doa yang paling utama tatkala kita sholat Karena sholat secara bahasa juga artinya doa kan Sholat itu As-sholatu lughatan hiyad doa Sholat secara bahasa artinya doa Dari takbiratul ihram Sampai kita salam Itu isinya doa semua Ya Maka Ketika sujud terakhir Atau sujud kapanpun Posisi sujud Salah satu posisi paling mustajab untuk berdoa Nah ustaz kalau sholat berjamah boleh Boleh Kalau imamnya misalkan Belum-belum apa Belum berdiri dari sujud Gak masalah Tapi kalau imamnya Sudah Duduk Misalkan dari sujud ke duduk Maka tidak boleh kita melambat-lambatkan Mohon maaf Ada sebagian Yang kadang-kadang Imamnya sudah Allahu Akbar Dia masih sujud terus Ya Kita curiga yang ini Ini syahid atau apa gitu kan Khawatirnya syahid Kan kalau orang sujud atau tidur Ya Nah Baru kemudian udah mau salam Baru dia Bangun Ini jangan Karena imam dijadikan untuk Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk Diikuti Ya Maka silahkan perbanyak doa di sujud terakhir Dan ini salah satu waktu yang mustajab Waktu yang mudah untuk dikabulkan di ijabah sama Allah Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya